Intro Witan Suleiman Pendek saja pada Rafael Sraik Kepada Witan, masih Witan Angkat langsung Jatuh ke Ivarianor GOOOOOOOL Ivarianor Menciptakan GOOOOOOOL Tendangan dari jarak Sangat jauh tadi Bung Maruf Bermain sebagai penyeimbang Tidak pernah selalu terlihat Tapi bagaimana ketika mendapatkan peluang Tembakan, pantulan Dan kemudian tembakan keras yang gagal Diantifasi oleh penjaga gawang Hussein dan Hasan JOS 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 Lagi Jempol gol Kita lihat bagaimana syuting dari luar Ketak final di Ivarianor Sangat tidak disangka-sangka Oleh sang penjaga gawang Hasan Hussein Sehingga langsung Menusuk ke gawang dari Irak Ya, sebuah proses yang luar biasa JOS 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 Lagi Jepol Tidak tergantikan di lini tengah Bung Dan kemudian bagaimana dia juga berkontribusi besar pada tim Oh, Ali Jassi mendapatkan peluang Sangat berbahaya Ahai Alhamdulillah Dan lemparan ke dalam yang dilakukan Lina Arhan Adalah ancaman tersendiri yang membuat Irak Pasti tidak akan nyaman sepanjang pertandingan Witan Suleman kembali akan melakukan lempar ke dalam Masih Oh, Masudawa Arhan pertama Meluncur beras Gagal tadi Coba dirabut oleh Marcelino Masih Marcelino kuasai bola Umpan pendek kepada Raphael Strike Masih Strike Arahkan kepada Arhan Di tengah Marcelino Querdinan Pelanggaran jelas Dilakukan terhadap Marcelino Querdinan Main yang sempat memperkuat klub Belanda Sesair sebelum pindah ke Swansea Dilakukan sudah berbahaya Dan Ada Witan Suleman Terlepas dari kontrolnya Akini kita lihat Nomor punggung 17 Mustafa Saadun Amkorci Umpan panjang ke depan Nampaknya sudah ditunggu oleh Hernando Arisutar Jadi Ivar Jener Oh, telat kita lihat Namun tadir Anbo Oh, nampaknya Harisbon Bung Maru Betul, tapi situasi clear Lari di tengah Ivar Jener Umpan panjang Oh, sangat baik Kita lihat kontrolnya Umpan langsung ke depan Arahkan kepada Jim Kelly Masih Kelly Di tengah Jim Kelly Peluang Peluang Ada Raphael Strike Masih Raphael Strike Terjatuh Raphael Strike Dan turunnya Marcelino Dengan penjuru Buat Irak Banyak yang dilakukan oleh Muntadir Muhammad Al-Masluhi Bapak Ali Jassim Pemain yang sangat berbahaya Al-Muntadir Umpan Penjuru sangat berbahaya Ditinju tadi Kita lihat Oh Apakah sebuah gol Oh, gol Bukan pelanggaran ya Bukan sebuah pelanggaran Nampaknya Tidak bisa menangkap bola dengan semudah Dan kemudian dia terjatuh Kita lihat di sini Ya, sudah terpukul Oh, nampaknya kita lihat Oh, tidak siap tadi Hernando Dia meninju bola Kalau kita lihat di posisi awalnya Arhan pun tidak melompat ya Tidak melompat ya Betul Dengan sangat bebas tadi Pemain Iraq Kita lihat di sini Sudah mengenai memang Tapi tidak dalam posisi menangkap bola Hernando Sehingga bukan pelanggaran di sana Memang sangat bersih Bukan sebuah pelanggaran Bukan sebuah pelanggaran Mustadir Mustafa Jahat Muhammad Kepada Mustafa Ali kepada Muntadir Rumpan kembali kerobosan Berbahaya Oh, terlepas kita lihat Jasim Ali syuting dan Masuk Bung Ma'ruf Terlepas tadi kita lihat Pergerakan dari Jasim Ali Bung Ma'ruf Iya, kita lihat bagi Rumpan panjang Memang diterapkan oleh pelatih Rida Tidak offside Sangat baik Umpan dari Muntadir tadi Gagal Antisipasi dari Jasim Hapner Bung Ma'ruf Iya, dan ini kita lihat Berkali-kali setelah berusaha Mencoba Dan akhirnya Jasim Ali Mendapatkan kesempatan itu Mendapatkan peluang itu Dan berhasil menjebol Gawang Hernando Dengan sangat baik tadi Lepas dari posisi offside Jasim Ali Kita lihat bagaimana Syuting First time Menerima umpan dari belakang Oleh Dari Al-Muntadir Assalamualaikum Assalamualaikum